olah gengs welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka suka-suka saya tentunya di depan saya ini ada Afrika Burundi salah satu single origin dari daerah benua Afrika selain Rwanda Ethiopia lalu kemarin Kilimanjaro dan negara-negara region region lainnya yang ada di Afrika belakangan saya lagi lumayan beberapa stok dari benua Afrika yang kemarin Kilimanjaro ya Kilimanjaro lalu Kilimanjaro saya seperti saya kasih catatan kayak saya kurang antusias ya mencicipi Kilimanjaro entah kena prosesnya atau kena roastingnya atau karena suatu hal atau karena lidah saya lagi enggak enak atau memang saya yang bego gitu atau gimana saya juga enggak tahu Halo kali ini saya akan mencoba Afrika Burundi kita akan bongkar bersama banyak yang bilang kalau style bikin copy saya terlalu suka-suka me keluar dari pattern pada umumnya yang 10 gram 12 gram dengan air yang seperti yang tertera di backpack pada umumnya saya terlalu boros kalau bikin copy atau gimana selera kan pada sebenarnya tapi kali ini saya akan mencoba bikin copy sesuai aturan yang sering kalian temukan di gede-gede copy yang kopinya dikit airnya banyak mungkin si burundi ini akan saya proses dengan cara itu entah berasa atau enggak kopinya kita lihat nanti kita akan coba aja dulu sesekali saya pakai metode orang-orang perumumnya ya yang menggunakan gramasi kecil kita akan coba ya kita akan coba dengan gramasi ala-ala kita ngomongsi rasanya kalau bikin kopi yang biasa kita cicipi di kedai kopi yang kok rasa kopinya cewek-cewek yang semoga enak semoga saya bisa menerimanya kita buka bersama Afrika Burundi oh ya roasternya dari murkas ada ketika dicium agak terasa roastingannya light coba ya kita timbang oke kita timbang saya bikin seperti 15 ya saya nggak rela kayaknya kalau bikin 12 gram eh 12 gram 10 gram saya bikin 15 gram aja ya oke lalu gilingan saya di lima ini hasil roastingannya si wulkas nih oke gilingan saya di kasar segini nih ya oke ya enggak terlalu kasar aromanya aromanya enggak terlalu kasar gilingan saya halus jatuhnya halus ya enggak sih kasar mungkin bisa dibikin kasar lagi dari ini ya bisa di lima mungkin sebenernya tapi enggak apa-apa saya coba dulu ya oke kita proses suhu airnya tunggu ya suhu air kurang panas oke suhu air saya setting di 90 derajat celcius kita akan bro bersama oke saya tuang kopinya sedikit ya saya nyalain dulu timernya ya karena ini mesti pakai timer bikin oke saya bro di 30 air pertama 30 30 second 2 3 4 3 4 4 5 4 5 7 9 9 10 hai 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 Oke stop lalu langkah berikutnya saya kasih 100 gram gini 130 ya Hai kelebihan kit lalu kita set 60 second let's see rasanya akan seperti apa 60 second lumayan lama ya 60 second tuh satu menit doi iklan kalau udah saya bisa jadi iklan 60 second itu satu menit mau biasa syuting bisa dua hari prosesnya sangat panjang lalu Hai budgetnya bisa miliaran Hai tayang di TV juga bisa ratusan miliar mau gaji bulanan enggak seberapa curhat tunggu sampai satu menit Hai aromanya enak sih aromanya ya Oke stop one two three stop Oke stop dressnya saya akan kasih jadi 200 200 lebih dikit it's oke eh kita simpan dulu sih sampai menurun udah turun semua lalu kita cicipin bersama rasanya bagaimana udah kelar kita pinggir kan hai 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 senyum dah inilah 200 mili lihat hasilnya dulu ya secara color dia lebih dark karena saya dibikinnya empat setengah kalau saya kreatif di Hai kalau saya kreatif di lima pasti dia akan lebih kalau aku lagi orangnya nggak berisik oke selanjutnya saya reviewnya di luar vloggingnya di luar jadi suara-suara bergema Oke kita cicipin gimana rasanya ya Hai coba warnanya cerah-cerah saya cicipin segini dulu ya kayak gimana rasanya kayaknya menarik kayaknya aromanya enak tapi coba sekali lagi aromanya enak tapi coba sekali lagi aromanya hai 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 frostingannya light soalnya Hai kayak ada sedikit kopi mentah apa cuman hidung saya coba one two three ini lebih enak dari Kilimanjaro kalau saya ya untuk di benua Afrika Hai tapi lebih enakkan lebih enakkan Ethiopia versi kurasuh Hai software ya untuk dari benua Afrika Ethiopia dari roster di Indonesia juga lumayan sih ini enak ini enak saya lebih suka Afrika Burundi dibanding Kilimanjaro Hai dengan roster yang sama ya workhouse ini settingan saya di 200 gram eh 200 mili liter 200 gram air si kopinya 15 kalau di setting 12 atau 10 atau berapa berapa ke-13 kayaknya kopinya lebih light lagi dan saya nggak akan cocok minum di area itu kalau ini pas kalau saya setting di gilingan course support course kalata lima kali ya atau lima setengah kayak dia akan lebih light lagi juga nggak akan cocok diri saya tapi ini enak sih Hai bikin anget di badannya hai 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 enak aromanya lumayan kompleks di ketika dicium Hai lalu emang ada hints dan spice ya Hai kalau saya atau ya lebih ke spasnya yang lebih menonjol dibanding dengan disini sih dia bilang ada honey lemon dan sinamon Hai tunggu saya gak bermasalah nih agak mampet tiket kalau digituin berasa sinamonnya saya tahu ya enak sekali lagi ini enak saya lebih suka sekali lagi lebih suka Afrika Burundi yang daya jarak waktu yang berdekatan ya dibanding si liman Jaro kalian mesti lihat review saya eh etiopia dari roster kurasu deh itu itu giling apa roastingannya light si kurasu itu tapi dia bisa create kematangan sampai ke bagian dalam merata dan itu enak banget si terusnya berasa dan terus waktu-waktu saya bikin kopi susu menggunakan etiopia saya pikir bakal asem gitu ya ternyata Hai ternyata enak loh asli super delicious banget pengen banget sih mencicipi kurasu rostoy roasting apa blend blend house blendnya dan berapa single origin yang dia roasting Hai enak banget ini mau Hai tapi mungkin karena pas aja kali ya sih kombinasi saya ngebrunya hai 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 kayak ada asemnya di meludah kalau kita sedikit di kumur-kumur hai 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 asemnya terus spice manis cinamonnya sih kalau dicium doang Hai kayak gini tuh berasa berasa sinamonnya Hai kopi itu mesti diminum selagi pahit ternyata semakin diminum baru berasa halemennya enak oke Hai saya habiskan sambil berceloteh sekilas jadi kalau Afrika kayaknya saya banyak yang belum coba eh single origin dari Afrika yang nggak umum ya kalau yang umum pada ke Ethiopia atau Kilimanjaro Rwanda kan umum ya tapi kalau Afrika Burundi kayaknya sedikit nggak umum walaupun memang udah terkenal dari tahun zaman penjajahan Belanda zaman penjajahan jadi penjajah sama Belgia nggak salah ya di kolonialisasi sama Belgia tapi di Indonesia kayaknya dia baru masuk ya bukan baru masuk tahun ini udah lama juga cuman kita kan baru ngehit single original origin baru belakangan ini heboh Hai artisan baca-baca ini deh baca blog saya mengebahas tentang eh first wave coffee sampai kelima ya gelombang kelima ngopi di seluruh dunia termasuk di Indonesia enak lama-lama enak badan angat pagi-pagi ini enaknya emang minum kopi yang kayak gini nih santai siang jadi kalau saya biasanya pagi kopi yang di bronya kayak gini kopi santai tapi kalau memang siangnya mau ada keriuhan pagi saya mesti ditampol sama espresso lalu siangnya kopi susu kena panas sorenya biasa saya closing dengan yang espresso ala-ala biasanya aneh juga ya tapi tergantung situasi sih kalau sorenya banyak hujan saya pakai mau kapot kalau sorenya santai ya saya bro kayak gini nih Hai terakhir Hai pertanyaannya Hai apakah Afrika Burundi versi versi si workas ini layak untuk dicicipin Hai kalau kemarin saya kasih closing Kilimanjaro ya kalau penasaran dengan region region kopi dari Benua Afrika kayaknya enggak papa untuk di eksplora tapi kalau misalkan piki banget eh Kilimanjaro saya skip tapi khusus workas ya mungkin saya mesti nyoba Kilimanjaro dari poster lainnya untuk membandingkan ya lalu Afrika Burundi menurut saya dari workas nih layak dicoba buat kalian yang merasa yang nah ada hint spice nya ini masih berasa nih tapi enggak sekencang spice nya kemarin mungkin saya bikin itu ya Tauraja dari Starbucks kencang banget selesai syukur kepada alam semesta layak untuk dicoba Afrika Burundi versi versi si workas mungkin paling benar adalah saya beli beberapa Kilimanjaro finca dari beberapa roster di Jakarta atau di Indonesia tapi yang top 10 roster lah ya habis itu mungkin mesti dicoba mungkin saya bisa menemukan Kilimanjaro yang enak di roster lain tapi nanti aja kita habiskan dulu Afrika Burundi nya dengan beberapa metode tentunya kita akan bongkar dengan beberapa metode saya bongkar dengan metode ini rasanya oke kalau saya saya suka sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat ngopi semuanya sehat terus semoga kita semua terhindar terakhir dari COVID-19 Corona virus atau virus Corona saya terus stay at home weekend from home ngopi di rumah sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati